Pemirsa jamaah calon haji yang akan diberangkatkan ke Mekah pada musim haji 2023 sebanyak 2.909 orang. Namun dari jumlah tersebut, 44% atau seribuan jamaah ternyata belum mendapatkan vaksinasi COVID-19 tahap 1. Gubernur Jambil Haris minta panitia haji untuk segera memberikan vaksinasi kepada jamaah yang belum mendapat vaksin tersebut. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan Pemirsa, berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya, Rinda Audina, pamit undur diri. Sampai jumpa, Jek TV Inspirasi Kita. Sebanyak 44% calon jamaah haji Jambi dari total jamaah 2.909 orang ternyata belum mendapat vaksinasi COVID-19 padahal waktu keberangkatan jamaah ke Tanah Suci Mekah sudah semakin dekat. Gubernur Jambil Haris selasa 30 Mei mengatakan, telah memerintahkan panitia haji baik dari Dinas Kesehatan dan Kementerian Agama Jambi untuk segera memberikan vaksinasi. Bagi jamaah yang ada riwayat penyakit bawaan atau komorbid, sehingga tidak bisa dipaksin, tentu kata Haris akan ada surat rekomendasi. Tapi kalau mereka tidak ada penyakit apa-apa, nanti kita akan meminta mereka menjelang, merangkat, bisa dipaksin. Nah, sehingga nanti kekhawatiran pemerintah Sudi Arabia terhadap jamaah haji Indonesia ini tidak menjadi masalah, nanti mereka beribadah di Kota Mekah dan Madinah. Jadi kami dari Kementerian Agama Jambi besok akan mencoba untuk mengundang tiap yang terkait agar menjelang keberangkatan sudah ada kepastian seperti apa. Intinya kita berharap semua jamaah calon haji Jambi ini tidak ada kendala sampai mereka beribadah di dua kota Suci ini. Alharis berharap semua jamaah calon haji Jambi tidak mendapat kendala apapun, mulai dari keberangkatan hingga kembali lagi ke tanah air. JCH asal Jambi sendiri mulai masuk asrama haji mulai 4 Juni dan diberangkatkan ke Mekah melalui Embarkasi, Batam dengan 8 kloter mulai 5 Juni hingga 13 Juni 2023. Rian Chen Chen, Jack TV, melaporkan. Bersama mencerning kita menjadi sebaik yang bawah. Bersama mencerning kita,